Pertama kita apresiasi, terima kasih kepada pihak Paskasarjana Universitas Buhlota. Beliau punya profil dan program di Paskasarjana itu sendiri, tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah, beliau menawarkan, pertama, untuk sumber daya manusia, katakanlah aparatur SIP Negara Kebatan Kerinci ini. Dan mereka pengembangan sumber daya manusianya, Universitas Buhlota siap untuk mendidik, untuk memberikan ilmu, katakanlah begitu. Pada pihak ASN dari Kebatan Kerinci. Lalu, selain dari itu, perlu adanya kerjasama, mungkin dalam bentuk MOU, lebih dalam lagi ada MOE-nya, karena banyak hal yang kita butuhkan di Kebatan Kerinci yang insya Allah tiap orang tinggi daripada Universitas Buhlota ini mampu, katakanlah mampu bekerjasama dan mengakomodir hal-hal yang kita butuhkan di Kebatan Kerinci terkait dengan ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang mereka punya. Sekali kita kan branding perusahaan, ya Kerinci ini merupakan destinasi perusahaan, ini harus dijambi Kerinci. Lalu, tentunya kalau ingin mengembangkan perusahaan di Kerinci, tentunya sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Sementara di Universitas Buhlota punya disiplin ilmu untuk itu, tentunya ada saling ketergantungan, katakanlah begitu. Kita sangat penting menambah kualitas sumber daya manusia kita, dan Buhlota punya disiplin ilmu terkait dengan perusahaan. Nah, kemudian masalah bencana, itu kan ada manajemen mengurangi risiko bencana. Ini ilmu-ilmu seperti ini perlu juga kita dapatkan dari universitas tersebut. Sehingga nanti ada aparatur si penegara kita, SNKK, yang mungkin kita dorong untuk menimba ilmu di UBH terkait dengan ilmu-ilmu manajemen risiko bencana tadi.